selamat menikmati tema 8 subtema 1 pembelajaran 6 bacalah teks berikut ini dengan cara teknik membaca mawindai keadaan alam indonesia indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau pulau terpadat penduduknya adalah pulau jawa lebih dari setengah atau 65% penduduk indonesia hidup di pulau jawa indonesia memiliki 5 pulau besar yaitu jawa, sumatera, kalimantan, sulawesi dan papua indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api sekitar 130 diantaranya termasuk gunung api aktif sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat di permukaan laut indonesia merupakan tempat pertemuan 2 rangkaian gunung api aktif selain itu terdapat penuhan patahan aktif di wilayah indonesia indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur dari bulan november hingga mai angin bertiup dari arah barat laut angin ini membawa banyak wap air sehingga pada bulan-bulan tersebut indonesia mengalami musim hujan bulan juni hingga oktober angin bertiup dari tegan angin ini bersifat kering sehingga pada bulan-bulan tersebut indonesia mengalami musim kemarau suhu udara di dataran rendah indonesia berkisar antara 23 derajat celsius sampai 28 derajat celsius sepanjang tahun namun suhu juga sangat bervariasi rata-rata mendekati 40 derajat celsius pada musim kemarau di lembah palu sulawesi dan di pulau timur suhu dibawa 0 derajat celsius di pegunungan jaya wijaya papua terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di papua seperti puncak trikora di gunung gulhelmina dan puncak jaya gunung karstens curah hujan di indonesia rata-rata 1600 mm setahun daerah dengan curah hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara Riau, Jambi, Bengkulu sebagian Jawa Barat, Kalimantan Barat Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Delta Memberamu di Papua bacaan tersebut merupakan contoh sebuah teks non-fiksi apakah kamu tahu pengertian teks non-fiksi? karangan non-fiksi ala karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita atau peristiwa yang benar-benar terjadi tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak imajiner atau tidak perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau khayalan karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi berusaha menarik dan mengguguh nalar atau pinggiran pembaca bahasa karangan non-fiksi bersifat dinotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda non-fiksi dibagi menjadi dua yaitu non-fiksi murni yang berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik dan non-fiksi kreatif berawal dari data autentik kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, dan prosa dari teks non-fiksi yang berjudul Keadaan Alam Indonesia sajikan informasi penting yang kamu temukan dalam format berikut Sekarang amati gambar berikut ini Indonesia termasuk negara dengan curah hujan cukup tinggi pada musim hujan beberapa daerah mengalami bencana banjir bacalah artikel berikut ini Sumbatan Air dan Banjir Di Jakarta banjir sudah menjadi peristiwa biasa Pertama kali banjir di Jakarta terdokumentasikan pada tahun 1699 banjir sudah terjadi di Jakarta sejak zaman kolonial Ada hal penting terkait banjir yang harus kita ketahui yakni sumbatan saluran air Sumbatan terjadi ketika Jakarta mengalami banjir Di kota ini banjir tidak hanya berisi air namun terdapat banyak sampah juga Banyak orang yang menganggap air merupakan suatu elemen penyebab polusi sebenarnya sampahnya yang menyebabkan air terkena polusi Ketika terdapat banyak sampah di sepanjang sungai tidak ada ruang lain bagi air untuk mengalir karena terhambat oleh sampah tersebut Tak pelat lagi air pun mengulap dan terjadilah banjir Air dan sampah bercampur dan mengalir di sepanjang jalan-jalan yang biasa kita lewati Saya percaya bahwa kita bisa mengurangi risiko banjir Jika Pemda Jakarta melakukan berbagai proyek air yang dapat mengedukasi dan menginformasikan bagaimana cara untuk membuang sampah yang benar beserta sangsi tertentu apabila tidak mematuhi aturan Tutur Chandrian At-Tahiyat Seorang alih arkeologi dan pelestari kota tua Jakarta Sekarang analisis informasi yang disajikan di artikel tersebut Identifikasilah kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat Jelaskan apa akibat dari kelalaian tersebut Sebagai anggota masyarakat kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan Salah satu contohnya adalah tidak membuang sampah sebarangan Ketika musim hujan tiba lapangan sekolah menjadi becek dan berlumpur Hal ini mengakibatkan sepatu siswa-siswi menjadi kotor Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan SD Pelintah Hati membuat jadwal pikat tambahan Mematuhi dan menjalankan jadwal pikat dengan baik merupakan kewajiban setiap siswa SD Pelintah Hati Bantulah SD Pelintah Hati dengan membuat daftar hal-hal yang harus dilakukan oleh petugas piket dengan siswa-siswa lainnya sebagai perwujudan kewajibannya dalam menjaga lingkungan sekolah Kamu sudah mengidentifikasi kewajibanmu dalam menjaga kebersihan rumah sekolah dan lingkungan Tuliskan kembali kewajibanmu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah sekolah dan masyarakat Masukkan ke dalam tabel berikut Menjaga kebersihan dan kesehatan adalah kewajiban semua penghuni sekolah Nyanyikan lagu bersih dan sehat berikut ini Nyanyikan lagu ini dan perhatikan interval nada dalam lagu Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu Kebersihan pangkal kesehatan Kesehatan sangat diperlukan Hidup bersih menjadikan sehat Hidup sehat kerja pun giat Nah anak-anak cukup disini dulu pembelajaran kita hari ini Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.